Halo teman-teman semuanya Bersama saya umbarga pada kesempatan hari ini Saya akan membacakan sebuah buku yang sudah saya review di video sebelumnya Dan topik kali ini yaitu yang pertama itu tentang mencari kebahagiaan Bagi teman-teman yang mau tahu tips bagaimana kebahagiaan yang sebenarnya itu Bisa untuk mendengarkan video ini Namun sebelumnya mohon dukungan dari teman-teman untuk like, subscribe, komen, dan share video ini Terima kasih Bagian 1. Mencari kebahagiaan Tubuh dan pikiran apa yang Anda inginkan? Terima kasih Itu terasa susah sekali untuk dilakukan Pernahkah Anda mengalami hal yang sama? Jika ya, itu berarti Anda tidak sendirian Sebagian besar hal ini terjadi di masyarakat dunia Terasa betul sekali apa yang dikatakan ibu tersebut Bahwa seringkali apa yang kita dengar Baca atau ikuti dalam peletian itu semuanya indah Tetapi hanya dapat dijalankan dalam tataran pikiran atau filosofis Dalam tataran praktis sehari apalagi dalam kehidupan bermasyarakat ketika kita dituntut Berhubungan dengan orang lain semua itu susah sekali untuk dilakukan Contohnya, berpikir positif dan sabar Ibu pendengar radio yang di ujung telpon itu melanjutkan Bagaimana kita dapat berpikir positif Sementara orang lain menurut saya melakukan yang bukan-bukan Atau bagaimana kita dapat sabar Jika saya sudah beritahu staff saya berkali-kali dengan berbagai cara Dia masih melakukan kesalahan juga Lagi-lagi, sangatlah mudah untuk setuju pada apa yang dikatakan ibu tersebut Kita mengiakannya karena itu juga terjadi dengan diri kita Di sini, kita bukanlah mencari apa yang seharusnya dilakukan Tapi melakukan pembenaran-pembenaran dalam kelemahan diri Dan bahkan mengklaim jika apa yang ada di buku atau di seminar bukan hanya susah Tetapi tidak mungkin dilakukan dalam kehidupan sehari-hari Tidak sedikit yang mempunyai kesimpulan bahwa Yang namanya sabar, tekun, percaya diri, pemarah, pemalu Dan sifat-sifat lain yang positif atau negatif Itu adalah turunan atau bawaan orak Bahwa semua itu ada dalam jaringan DNA atau RNA kita dan tidak mungkin dapat diubah Pertanyaan selanjutnya, apakah sifat dapat diubah? Ya dan tidak Loh, kok jawabannya ambigu begitu? Ya semuanya tergantung Tergantung dari keyakinan atau sistem kepercayaan kita Henry Ford pernah berkata Whether you think you can or you can, you are right Jika anda berpikir anda bisa atau tidak bisa Dua-duanya anda benar Jika semua tergantung keyakinan Apakah dengan kita yakin bisa sabar? Kita akan menjadi orang yang sabar? No, tunggu dulu Mempunyai keyakinan bahwa kita dapat berubah ke arah yang lebih baik adalah suatu fondasi yang bagus Tetapi jika kita berhenti sampai fondasi saja tidak membangun rumah Kita tetap kehujanan dan kepanasan Manusia adalah makhluk kebiasaan Dan semua sistem kepercayaan atau sistem belief system Atau nilai evaluate Aturan rules atau mudanya sifat yang ada dalam diri kita semuanya berbentuk dari pengalaman Atau kebiasaan masa lalu kita Kita mempunyai pohon dalam pikiran kita Ada pohon kesabaran Untuk melindungi diri kita Misalnya orang yang serakah Jika mau dilihat orang ini pada dasarnya takut akan masa depan yang tidak pasti Oleh karena itu Ada yang tidak menguntungkan dirinya Kembali pada analogi pohon Sama seperti pohon yang ada di dunia ini Pohon dalam pikiran kita juga akan berkambang jika kita Merawat atau memberikan makanan Jika dalam kehidupan sehari-hari kita menyirami pohon kemarahan Pohon ini akan berkembang dan mempunyai akar yang sangat kuat Tarikannya akan begitu kuat sehingga jika ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita Alangkah mudanya kita terseret Terseret pada kemarahan dibandingkan kesabaran yang pohonnya tidak pernah diberi makan Saringan pikiran Bad news is good news Itulah semboyan yang sering kita dengar dari media masa Jika kita mau perhatikan bahwa dalam era komunikasi ini Sangatlah sulit kita terlepas dari media Boleh dikatakan kita ini adalah generasi pertama yang dikepung media Dan tak terbantakan jika berita buruk seperti perkosaan Pencurian Korupsi Lebih mendominasi Media masa yang ada di sekeliling kita Seorang sahabat yang sangat kreatif Mas Kiwang Begitu biasanya dia dipanggil dengan kesiangan kreatifnya Pernah menutup sebuah berita negatif Pada sebuah eksempler surat kabar nasional Terbitan ibu kota dengan Kertas warna hitam Dan membiarkan berita positif Begitu saja Alhasil Lebih dari 70% dari koran tersebut berwarna hitam Belum lagi jika kita sering melihat tontonan seperti Berita kriminal Mungkin dari 10 berita ada 12 yang buruk Saat kita memperhatikan sesuatu Apapun itu sebenarnya kita memberikan energi Kepada apa yang kita perhatikan tersebut Terima kasih telah menonton!